Kalapas Sukamiskin yang baru dilantik, Tejo Harwanto, berjanji akan membenahi sistem kelembagaan di Lapa Sukamiskin, Bandung. Manajemen dan perasaran yang mumpuni akan menjadi langkah awal perbaikan pas keoperasi tangkap tangan KPK terhadap kalapas terdahulu. Pas keoperasi tangkap tangan oleh KPK di lingkungan Lapa Sukamiskin, Kepala Lapa Sukamiskin yang baru dilantik, Tejo Harwanto, akan membenahi seluruh manajemen kelembagaan Lapa sebagai langkah awal. Selain itu, sarana-prasarana yang menjadi sorotan publik juga akan dimenahi. Namun, perombakan yang tidak dilakukan secara keseluruhan. Tejo menilai seluruh bangunan Lapa sudah bagus dan merupakan peninggalan secara. Dirinya akan memasuki seluruh kamar tahanan dan memastikan sudah memenuhi standar yang mengacu perundang-undangan hukum dan HAM. Maksudnya, saya menginginkan, nanti saya harus lapor pimpinan bahwa Lapa Sukamiskin dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Ada yang manfaat mungkin untuk keseluruhan, ya untuk warga pimpinan seluruh yang bermanfaat ya boleh. Misalnya, masjid dulu warna putih dirubah warna hijau kan boleh. Itu saya maksud, tapi infrastruktur seluruhnya kan saya harus lihat lagi. Diorobah ternyata dulu peninggalan dari tes dari Indonesia. Lapa Sukamiskin. Tejo menambahkan pihaknya akan mengajukan anggaran untuk pembenahan Lapa Sukamiskin. Dirinya pun berharap akan dapat memperbaiki seluruh sarana-prasarana yang dianggap mewah.